Hey guys! Di video kali ini, aku bakal tes performa gaming dari iPhone XR kalau dipakai untuk main game-game yang cukup berat, yaitu Mobile Legends dan PUBG. Aku akan bahas dari segi grafik, tingkat sensitivitas layar, visual, kualitas audio, suhu handphone, dan juga tingkat keborosan baterai. Oke, kalau gitu langsungnya kita coba main. Untuk Mobile Legends, aku akan setting grafiknya di Ultra, kemudian aku aktifin juga mode HD, mode HFR, dan pengoptimalan FPS-nya. Yang pertama kita akan bahas dulu dari segi grafiknya. Kalau dilihat-lihat sih, ini grafiknya bagus dan lumayan tajam untuk setiap unsur permainannya. Mulai dari hero yang aku pakai, Iritel, kemudian tower-towernya, jungle, dan juga lord-nya semua kelihatan cukup detail. Dan yang aku suka dari iPhone XR ini tuh, walaupun kita setting grafiknya di Ultra, tapi pergerakannya tetap lancar jaya. Kalian bisa perhatiin dari larinya, animasi skill-nya, semua smooth dan aman-aman aja, gak ada patah-patah ataupun nge-like. Kedua, sensitivitas layar. Kalau menurutku, sensitivitas layarnya ini cukup oke dan sensitif. Di sini aku coba gerakin map-nya, dan emang gak ada delay sama sekali. Kalau kita pencet skill-nya, juga langsung keluar tanpa ada delay. Ketiga, visual. Untuk visual-nya bisa dibilang bagus dan oke banget sih ini. Kalau kita perhatiin, semua warna dari unsur gameplay-nya itu nyaman banget buat mata. Gak terlalu pudar, tapi juga gak terlalu bold. Ya, bisa dibilang di tengah-tengah lah. Keempat, kualitas audio. Untuk kualitas audionya, mantep sih. Karena iPhone X-series ini emang udah punya stereo speaker yang ngebuat suaranya bener-bener real dan mantep banget. Oh iya, by the way, stereo speaker itu berguna buat ngehasilkan suara dari arah aslinya. Jadi misalnya nih, ada war di map sebelah kiri. Ya, suara audio yang keluar bener-bener kedengeran kalau warnya ada di map sebelah kiri dan bukan di sebelah kanan. Jadi ya, kita gak usah ribet-ribet pake iPhone pas lagi main. Kelima, suhu handphone. Setelah aku main satu match Mobile Legends selama 11 menit, ini suhunya cukup panas sih. Tapi ya, masih tergolong oke. Keenam, tingkat keburusan baterai. Tadi pas gamenya mulai, baterainya ada di angka 86%. Dan setelah aku main satu match selama 11 menit, baterainya sekarang ada di angka 77%. Jadi bisa dibilang, tingkat keburusan baterainya sedeng sih. Masih oke kalau dipake untuk push rank Mobile Legends. Selanjutnya, game yang aku akan mainin adalah PUBG. Di sini, aku akan setting grafiknya di HDR Extreme. Yang pertama-tama, kita akan bahas dulu nih dari segi grafiknya. Menurut aku, ini grafiknya bagus banget sih. Gambarnya benar-benar tajam dan detail. Dan surprisingly, walaupun aku setting grafiknya tadi di HDR Extreme, ini benar-benar tetap smooth dan lancar jaya. Tidak ada ngelek-ngelek dan patah-patah. Kedua, sensitivitas layar. Ini benar-benar asik banget sih. Layarnya benar-benar sensitif kalau kita mau ubah-ubah arah pandang kayak gini nih. Kemudian pas pencet tembak juga langsung keluar pelurunya, tanpa ada delay. Ketiga, visual. Sama seperti yang aku ngomong di Mobile Legends tadi, visualnya cukup oke dan nyaman buat mata. Begitu juga dengan kualitas audio dari speakernya. Walaupun kita nggak pakai earphone, kita bakal tetap tahu dari arah mana suara step dan tembakan musuh berasal. Yang pastinya, ini berguna banget sih di PUBG. Kelima, suhu handphone. Setelah aku main satu match PUBG selama 14 menit, ini suhunya lebih panas kalau dibandingin sama Mobile Legends. Tapi masih tergolong oke dan aman. Keenam, tingkat keborosan baterai. Tadi pas gamenya mulai, baterainya ada di angka 82%. Dan setelah aku mainin satu match selama 14 menit, baterainya sekarang ada di angka 73%. Jadi bisa dibilang tingkat keborosan baterainya kalau dipakai untuk main PUBG, lumayan irit. Nah, itu dia gaming test dari iPhone XR. Kalau boleh aku simpulin, iPhone XR ini masih enak dan nyaman banget kalau dipakai untuk nge-game. Apalagi kalau dibandingin sama harganya, iPhone XR ini bener-bener layak dan worth it banget. Karena dengan harga 8,8 juta, kalian bisa dapetin handphone dengan performa gaming seperti ini. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Dan jangan lupa, pencet like kalau kalian suka dengan video ini. Pencet unlike kalau kalian nggak suka. Dan kalau kalian punya ide menarik lainnya untuk dijadiin video, boleh komen di bawah. Bye guys, see you on next video. Sub indo by broth3rmax